Penggunaan artikel E, N, dan D Assalamualaikum, how are you today? Jumpa lagi bersama saya, Mem Rima Nah, kadang kalian bingung kan cara menggunakan artikel? Pakai a car, an car, atau the car Nah, simak yuk penjelasannya berikut ini E dan N berarti sebuah, seorang, atau seekor Tergantung benda yang mengiringinya Misalnya, seekor burung, a bird Nah, kalau a student tentu saja seorang siswa E dan N adalah indefinite article Artinya digunakan untuk benda umum yang jumlahnya satu Atau tunggal Atau dalam bahasa Inggrisnya singular Dan dapat dihitung, countable nouns Simak contohnya ya Artikel E diletakkan di depan kata benda Dengan huruf awal konsonan Atau aksara yang berbunyi konsonan Contoh, huruf depan konsonan A car, sebuah mobil A horse, seekor kuda A police, seorang polisi Tentu saja yang kita bicarakan yaitu Sebuah mobil, seekor kuda, dan seorang polisi secara umum Aksara yang berbunyi konsonan A university, sebuah universitas Dibaca university, sehingga diberi artikel E Begitu juga dengan a unit Bacaannya memakai huruf Y Unit Artikel N diletakkan di depan kata benda Yang huruf depannya berawalan pokal A, E, I, O, U Atau aksara dengan bunyi pokal Contoh, huruf depan pokal N eleven, seekor gajah N ice cream, sebuah es krim N egg, sebuah telur Aksara, yang berbunyi pokal N, S, M, P Diberi artikel N, karena bacaannya S Huruf S awalnya S, M, P N hour, sejam Huruf depannya konsonan, tetapi bacaannya A Hour Artikel D dalam bahasa Indonesia Kurang lebih tersebut Yang itu atau sang Namun terkadang juga tidak diartikan Bila terjadi kejanggalan Dalam arti tersebut Artikel D Diletakkan di depan kata benda Tunggal atau jamak Dalam bahasa Inggris Singular or plural Noun yang spesifik atau khusus Memrima Beri tiga contoh penggunaan D ya Satu Dipakai pada benda Yang cuma ada satu-satunya di alam Di sebuah kota Atau negara Contohnya The sun Sang matahari The moon Sang bulan The river Sungai itu Dua Dipakai pada nama negara Kota Dan tempat terkenal Contohnya The USA Amerika Serikat The Great Wall Tembok besar Tiga Dipakai pada kata benda Di kalimat kedua Dan seterusnya Setelah kata benda tersebut Disebutkan pada kalimat pertama Contohnya Ronald Buy a car The car is red Ronald Ronald Membeli sebuah mobil Mobil itu Berwarna Merah Sebenarnya Masih banyak lagi Contoh penggunaan The Dalam kalimat Tapi tiga contoh ini Yang paling sering Muncul Atau digunakan Di sini Memerima Bikinkan raguman Agar kalian Lebih bisa paham Penggunaan E N Dan D Satu Gunakan E Untuk kata benda Berawalan Konsonan Dua Gunakan N Untuk kata benda Berawalan Pokal Tiga Gunakan D Untuk kata benda Yang spesifik Di sini ada Sepuluh Buah soal Untuk kalian latihan Bisa kalian kerjakan Di buku latihan kalian Agar Kalian lebih paham Tentang Penggunaan Artikel E N Dan D Untuk jawabannya Bisa kalian lihat Di deskripsi Di bawah ini ya Sampai di sini Penjelasan tentang Penggunaan Artikel E N Dan D Bila ada pertanyakan Tanyakan aja Di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya